Pasangan naga dan burung hang jilid dua. Setelah memeriksa nadi pernapasannya si Tabib memberi keterangan bahwa pembesar itu tidak apa-apa, hanya yang disebut golakan hawa panas penyerang ulu hati. Tetapi harus beristirahat secukupnya. Kemudian Tabib itu menulis resep. Sik Hu Jin lega hatinya mendengar keterangan Tabib itu. Ia segera suruh orang-orang berlalu dan hanya tinggalkan seorang budak perempuan untuk menjaga suaminya. Setelah itu ia berkata kepada Hong Sian, pergi ke kamar, aku hendak bicara padamu. Dengan hati tak tenteram. Hong Sian mengikut Sik Hu Jin lalu bertanya dengan pelahan, apa yang dikatakan oleh Putra Toan Kui Chiang kepadamu tadi? Hong Sian menerangkan, banyak sekali yang dikatakan kepadaku, tapi kata-katanya itu aneh-aneh seperti orang gila. Mah, lebih baik kau jangan dengarkanlah. Tidak, karena toh urusan sudah berlarut aku tak takut mendengarnya ya, apa katanya kata Sik Hu Jin. Apa boleh buat? Hong Sian menuturkan. Ia bilang ayah dan mama ini bukan orang tuaku yang asli. Ayah dan ibu. Kandungku sudah meninggal di dunia mah, apakah hal itu benar? Sik Hu Jin menggigit bibir wajahnya tampak gelap. Sekonyong-konyong ia pegang tangan Hong Sian untuk menjaga kalau dirinya jatuh, kemudian dengan suara berat berkata. Memang benar. Kejut Hong Sian tak terkatakan dan menjeritlah ia. Apa benar? Mah, mengapa dulu-dulu kau tak memberitahukan padaku? Siapakah orang tuaku asli, bila mana mereka meninggal? Sik Hu Jin mulai dapat menenangkan hati. Katanya dengan pelahan, akan ku beritahukan padamu, tapi kau harus lebih dulu kasih tahu padaku apa lagi yang dikatakan Toan Kong Chu tadi. Mendengar Sik Hu Jin berganti bahasa menyebut. Toan Kong Chu, keheranan Hoa Sian makin menjadi-jadi. Pikirnya, ia memukul ayah tetapi mengapa mama masih begitu mengindahkannya? Ah, di situ tentu tersikap sesuatu. Sekalipun saat itu sudah tahu bahwa Siko dan istrinya itu bukan ayah bunda kandungnya, namun Hong Sian masih tetap membahasakan ayah mama kepada mereka. Setelah merenung sejenak, wajah Hong Sian tiba-tiba memarah, katanya, nah, ia memaki aku. Tanda petik. Hai, ia memaki padamu. Memaki apa saja tanya Sik Hu Jin. Ia memaki aku, memaki aku menanti-nanti menjadi nyonya mantu Chia Toat Sumah, apakah benar-benar ayah hendak menjodohkan aku dengan putra Tian Pehpah? Hong Sian seorang nona yang memiliki ilmu silat, jadi nyalinya besar. Namun membicarakan tentang masalah perkawinan, tak urung wajahnya merah kemalu-maluan juga. Sebelum menjawab, lebih dulu Sik Hu Jin menghela nafas, ujarnya, oh, makanya Toan Kong Chu begitu marah. Wah, memang ayahmu telah berbuat salah. Untung kita belum menerima panjar dari keluarga Tian. Mendengar di dalam kata-kata Sik Hu Jin itu ada sesuatu hal, Hong Sian bertanya pula, mah, aku masih belum berniat kawin. Tetapi ada sangkut paut apa dengan orang Sik Toan itu? Apakah ia belum menceritakan padamu? Sik Hu Jin balas bertanya dengan heran. Menceritakan hal apa Hong Sian mengembalikan pertanyaan itu. Berkata Sik Hu Jin seakan-akan pada diri sendiri, ya, maklumlah, ia lahir pada hari yang sama dengan usianya baru 17 tahun, kulit mukanya masih tipis, pemalu, mah kata heran. Dan walaupun banyak sudah ia berkata-kata kepadamu, namun mengenai urusan besar itu, ia tetap tak berani mengatakan. Hong Sian makin gugup, ia mendesak mamanya, mah, sebenarnya bagaimana kahalnya? Hal itu ada sangkut pautnya dengan Toan Kong Chu. Toan Kong Chu itu adalah bakal suamimu YNG sesungguhnya. Kalau ada halilintar berbunyi di tengah hari mungkin tidak begitu mengejutkan hati Hong Sian daripada waktu mendengar kata-kata Sik Hu Jin itu. Malu, gugup, gundah dan berbagai perasaan berkecamuk dalamnya, saking tegang urat syaraf hampir saja ia jatuh pingsan. Selaka dia, dia suamiku dan tadi aku memakinya sebagai maling kecil-kecil pikirnya. Sik Hu Jin tampak tersenyum, ujarnya, Sian Ji, setelah kau bertemu dengan dia, apakah kau menyukainya? Mah, saat ini aku tak ingin membicarakan soal itu. Mohon kau memberitahukan aku lebih dulu, siapakah sebenarnya ayah bunda kandungku itu? Berkata Sik Hu Jin dengan tenang dan pelahan, baiklah, sekarang tiba saatnya memberitahumu. Ayahmu orang sisu bernama Ih Ji, seorang cinsu kenamaan kerajaan Tong. Dan ibumu, bukan lain ialah orang yang memberi air susu ketika kau masih bayi dan kemudian memberi pelajaran surat kepadamu, ialah luma itu. Girang dan sedih hati Hong Sian mendengar keadaan dirinya. Sedih karena belum pernah melihat wajah ayahnya daugirang karena luma yang begitu sayang padanya itu ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Ah, makanya luma begitu menyayang padaku, tapi kalau toh ia itu ibu kandungku, mengapa selalu mengelawari aku? Ini, ini, serunya. Ia mengelawari kau, itulah untuk kepentinganmu. Eh, mana tusuk kondai pusaka peninggalan ibumu itu tuh kasih Hujin. Lu, ah, tusuk kondai pusaka pemberian ibuku itu, kupakai di sanggul kepalaku, apakah kau tidak mengenalinya kata Hong Sian? Mana, berikan padaku kata Sik Hujin. Setelah menerima tusuk kondai kemala itu, Sik Hujin gunakan jari kelingkingnya menyungkil bagian paruh dan ukiran burung Hong itu dari situ tercungkil keluar segulung kertas kecil-kecil. Oh, kiranya tusuk kondai kemala itu dibuat sedemikian cermatnya, di dalamnya terdapat alat perkakas yang halus seru Hong Sian. Kata Sik Hujin, mataku sudah tak begitu awas lagi, coba kau lihat pelung kertas itu. Itu ditulis oleh ibumu sendiri, di situ. Dipaparkan tentang riwayatmu. Jika ada yang kurang mengerti, nanti ku jelaskan. Tanda petik. Dan membacalah Hong Sian. Berketes-ketes air mata membasai pipinya. Tulisan di atas kertas kecil-kecil sekali hurufnya bunyinya amat sederhana. Sebagian besar ia sudah mengerti maksudnya. Sik Hujin memberi tambahan untuk menjelaskan apa yang tak tertulis di atas kertas itu. Hanya bagian di mana Siko mendapat perintah dari Ang Lok San untuk menangkap ayah Hoan Sian tidak diterangkannya. Dalam beberapa detik saja, Hong Sian mengetahui banyak sekali macam-macam hal. Toan Kui Chiang bukan seorang perampok, melainkan seorang tai hiap. Ayahnya sendiri, Su Iji ternyata seorang lelaki jantan yang lurus, suci dan perwira. Ibu kandungnya seorang wanita cantik yang memegang teguh kesuciannya arif dan cerdas. Demi untuk kepentingan putrinya, Hong Sian, ibunya rela mengenyam getir derita, hina dan sudi menjadi nama, mak inang, di gedung keluarga Sik. Ia benar-benar seorang wanita yang berbakti kepada negara dan setia kepada suami. Sekarang Hong Sian tahu juga, bahwa namanya yang asli yalah Su Yak Bwe. E. Kesemuanya itu merupakan rangkaian kejadian aneh tapi nyata dalam kehidupan manusia. Hong Sian atau selanjutnya kita sebut sebagai Yak Bwe, kini baru mengetahui bahwa di dunia ternyata terdapat manusia yang luhur dan manusia-manusia itu tarayata masih dekat sekali hubungannya dengan dirinya. Kini matanya terbuka lebar, rongga dadanya pun serasa longgar. Ia berduka, tapi pun bangga, bangga akan ayah bundanya dan kedua mertuanya. Dan untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya merasakan dirinya amat kecil-kecil. Ah, makanya dia telah memaki aku sebagai anak yang tak berbakti diam-diam ia teringat akan ucapan Toan Hikya. Ia menghapus air matanya, memaki tusuk kundai kemalanya lagi terus berjalan keluar. Sik Hujin menghela nafas dalam-dalam. Ia insaf bahwa sejak itu ia bakal kehilangan seorang anak yang sudah dianggapnya sebagai puterinya sendiri. Tapi ia pun merasa terhibur karena sejak saat itu hatinya bebas dari kutukan liang simnya, Nurani, sendiri. Tak berapa lama Siko pun tersadar dari pingsannya. Begitu membuka mati ia segera memapak puterinya yak BWE berdiri di depan tempat tidurnya. Apakah penjahat tadi sudah lari? Bagaimana mamahmu mamah berada di kamar belakang? Ayah, anak tidak. Berbakti, maafkanlah aku tak dapat merawatmu, kata yak BWE. Siko berjengat kaget dan loncat bangun, apa, apa katamu? Kali ini anak sengaja datang mengaturkan selamat tinggal. Mendengar itu naiklah darah Siko. Kau mau ikut pada maling kecil-kecil itu? Dia bilang apa padamu? Sian Ji, jangan sekali-kali kau percaya pada ocewannya. Penangiat BWE menjawab, janganlah ayah marah. Anak sekali-kali takkan ikut padanya, tapi yang benar, dia itu bukan maling atau penjahat. Yah, semuanya anak sudah tahu, jangankah sembarangan memaki orang. Saking gusarnya tubuh Siko sampai menggigil. Tapi ia insaf, bahwa kedudukannya hanya tergantung pada puterinya itu. Ia berusaha untuk menekan kemarahannya, katanya. Dem san nada gentar, Sian Ji, apa saja yang telah kau ketahui itu? Yang sudah lampau, janganlah kita bicarakan lagi. Yah, ku tahukah sedang meresahkan sesuatu hal kau takut Tian Poh Peh akan merampas daerah lociu ini bukan? Oh, jadi mamahmu sudah memberitahukan padamu tentang urusan pernikahanmu. Tak mengapalah. Sian Ji, meskipun kau bukan anak kandungku, tapi sejak kecil-kecil kau ku perlalukan sebagai darah dagingku sendiri kan? Sekarang aku sedang dalam kesulitan. Di atas pundakmu hendak ku letakkan sebagian beban kesulitan itu. Dengan menikah pada keluarga Tian, pertama hubungan kedua keluarga menjadi baik yang berarti juga akan lenyapnya ancaman itu. Kedua, bagaimanapun ada baiknya. Baik buruk Tian Seng Su Hu juga seorang Chia Tok Su. Suamimu adalah puteranya yang tunggal. Setelah nanti Tian Seng Su mengundurkan diri, sudah tentu kedudukannya akan diserahkan puteranya itu. Pada waktu itu kau tentu menjadi It Bin Hu Jin, nyonya agung. Kekayaan dan keagungan, akan kau miliki semua. Sian Ji jangan kau bimbang-bimbang lagi. Ya BWE tahankan amarahnya untuk mendengarkan ceramah Siko. Setelah itu barulah ia bicara, apakah karena hendak membalas budi ayah terhadap diriku selama bertahun-tahun itu maka aku sengaja datang kemari untuk turut memikul beban kesusahanmu. Girang SK kau bukan buatan. Beium yak BWE habis bicara ia lantas menyeletuk. Jadi dengan begitu, berarti Kew setuju akan pernikahan itu, bagus-bagus, kau benar-benar putriku manis. Yah, membantu kesukaran dengan utusan pernikahan adalah dua perkara. Ayah boleh legakan pikiran, aku-aku mempunyai daya untuk membuat Tian Pah Pah tak berani mengganggu lociu tapi untuk itu aku perlu pinjam cap kebesaran Chiatok Su. Siko kembali tersentak kaget, serunya, perlu apa kau pinjam capku itu? Sian Ji, aku tak memperlakukan kau buruk. Yah BWE mengambil keluar sepucuk surat, katanya, adalah karena bendak membantu kesukaran ayah, maka aku hendak pinjam cap itu untuk dibutuhkan pada surat ini. Surat apa itu tanya Siko? Dengan mencontoh gaya ucapan ayah, aku telah menyiapkan sepucuk surat kepada Tian Pah Pah. Surat ini surat biasa saja isinya hanya menanyakan urusan kewarasan Tian Pah Pah. Apakah ayah kepingin kubacakan? Siko terheran-heran, tanyanya, apa artinya itu? Tak hujan tak angin mengapa menanyakan kewarasannya. Memang surat biasa itu tak ada artinya jika diantar oleh seorang pegawai kita. Tapi akan berubah makanya, jika aku sendiri air akan mengantarkannya, kata Yak BWE. Siko berasal dari kalangan Lokling. Segera ia mengetahui persoalannya Hektometer, jadi kau mau menggunakan siasat kirim Golok meninggalkan surat. Hanya meninggalkan surat Tuk perlu menitipkan Golok. Tapi cukup mematahkannya Litian Pah Pah juga. Hanya saja bila ayah masih menganggap kurang cukup, biarlah nanti kuunjukkan sedikit gaya padanya. Tersipu-sipu Siko goyangkan tangannya, jangan, masih belum perlu. Kau, kau. Tanda petik. Sebenarnya Siko hendak mengatakan kau sudah menjadi anggauta keluarga Tian. Tapi dengan wajah membajayak BWE sudah lantas mendukasnya, kau anggap rencanaku itulah baik, tidak pun boleh. Tapi yang pasti, tak nanti aku menikah dengan keluarga Tian. Kini aku sudah mengetahui bagaimana asal-lusul keturunanku, bagaimana kelak seharusnya aku. Menjadi manusia, aku sudah mempunyai pendirian sendiri, tak usah ayah kesal-kesal memikirkan diriku lagi. Siko cukup faham akan puterinya itu, pikirnya, jika ia memaksa akan pergi, apa dayaku untuk menghalanginya? Bahwa ia datang mengajak berunding padaku, itu membuktikan bahwa ia masih tak melupakan budiku, ia masih menganggap aku sebagai ayah. Tapi dengan rencananya itu, terang akan menyalahi keluarga Tian. Jika caranya melaksanakan kurang pandai tentu akan menimbulkan bencana. Ia merenung sebentar, pikirnya pula, tapi jika tak menurut kehendaknya, ia tentu mengambek dan tinggal pergi. Kalau sampai pihak keluarga Tian datang menjemput mempelainya bagaimana akan ku jawabnya? Ini juga dapat mengundang bahaya. Ah, celaka, kabarnya bingkisan keluarga Tian sudah berada dalam perjalanan, ku ku latir dalam 2-3 hari ini tentu sudah datang. Selagi Siko dalam kebingungan tiba-tiba di luar terdengar suara orang ribut mulut. Ketika didengarkannya ternyata salah seorang pegawainya yang menjabat Kansu, pengurus rumah tangga, tengah ribut dengan bujang perempuan yang menjaga kamar situ. Aku hendak melaporkan suatu urusan penting pada Tai Hwe, mengapa kau menghalangi kata Kansu itu? Jawab si budak perempuan, malam ini Tai Hwe mengalami kaget, harus beristirahat. Jangan keras-keras bicara nanti membuat kaget Tai Hwe pula. Mendengar itu Siko berseru keras-keras, aku sudah bangun, ada urusan apa itu, suruh dia masuk. Kemudian ia membisiki Yak Bwe, coba kau bersembunyi di belakang pintu angin sana dulu. Kansu malam-malam-malam datang melapor, tentu ada kejadian yang buruk. Demikian Siko menimang-nimang dalam hati. Saat itu masukkah Siko Kansu? Setelah memberi hormat, ia melapor, sebenarnya hamba tak berani mengganggu Tai Hwe, tapi karena sebuah urusan yang luar biasa pentingnya, jadi terpaksa datang kemari juga. Siko kerutkan keningnya lalu memberi perintah, jangan banyak ini itu, lekas ceritakan. Dengan nada gemetar Kansu itu berkata, barang bingkisan yang dikirimkan Tian Chiang Kun, di tengah jalan telah dirampas suarang. Siko terbeliak kaget, serunya, di mana dalam daerah Lociyu? Siapa yang merampasnya? Tanya Siko. Kansu menerangkan. Kabarnya adalah gerombolan penyamun dari Gunung Kim Kesan dan seorang pemuda yang menurut desas-desus putranya Kui Chiang. Tanda petik. Siko marah sekali. Hem, lagi-lagi maling kecil-kecil itu ia mengeram. Siko An Sumelongo, ia melanjutkan laporannya, Tian Chiang Kun mengutus orangnya kemari memberitahukan bahwa perampasan itu terjadi dalam daerah kekuasaan kita, maka Tian Chiang Kun minta Tai Sui menangkap penjahatnya. Tian Chiang Kun mengatakan pula, apabila Tai Sui kekurangan tenaga, ia mau kirimkan pasukannya yang disebut GW Etok Tem yang terdiri dari 3.000 orang, untuk membantu Tai Sui. Wajah Siko berubah membesi. Ia memberi isyarat tangan pada Kansu itu, ya, aku sudah mengerti, kau boleh pergi. Mengapa tiba-tiba wajah Siko berubah membesi itu? Kiranya pasukan GW Etok Tem itu, memang khusus di bentuk Tian. Seng Sui untuk menyerang daerah Lo Chiu. Kebetulan terjadi peristiwa pembegalan barang bingkisan. Dengan alasan hendak membantu Siko, Tian Seng Su akan mengirim pasukan itu ke Lo Chiu. Ini berarti mengundang harimau ke dalam rumah, Siko menginsafi hal itu. Maka ia marah tapi pun kedar juga. Begitu Kansu pergi, yak BWE lantas keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan muka berseri girang ia berseru, yah, ini kebetulan sekali. Siko makin gusar, geramnya, bencana bakal datang, mengapa kau katakan kebetulan? Apakah kau tak dengar laporan Keansu tadi yang mengatakan bahwa Tian Seng Su akan mengirim pasukannya GW Etok Tem? Yak BWE tertawa. Barang lamaran itu dirampas orang, apakah itu bukan kebetulan? Dengan tak menerima antarannya, tentu mudahlah kelakau membatalkan urusan pernikahan itu. Tanpa repot-repot mengangkut barang itu kesana-sini dan aku dapat pergi dengan leluasa. Siko meringis dibuatnya. Sampai beberapa saat baru ia berkata, Sian Ji, kau tak suka menikah dengan keluarga Tian, tak usah kau mengucapkan kata-kata begitu. Coba kau pikirkan saja, setelah batang antarannya hilang, mana ia merasa puas padaku? Ia mengatakan hendak membantu aku membekuk penjahatnya tapi itu hanya alasan kosong. Menangkap penjahat itu hanya pelabu saja yang benar ia hendak menduduki daerah lociu kita ini. Nah, bagaimana kau mau suruh aku menghadapinya? Justru karena hal itulah, maka ayah tak usah takut menyalahinya. Mengapa kau tak izinkan aku mencoba rencanaku tadi siapa tahu kalau bencana akan dapat dilenyapkan? Sekarang barulah Siko mulai tergerak hatinya, pikirnya. Ya, iya benar. Jika berhasil, Tian Seng Su tentu dapat dipaksa tak berani mengganggu lociu. Kalau gagal, pun paling-paling hanya mengorbankan jiwa seorang Hang Sian saja, toh anak itu bukan anak kandunganku sendiri. Habis mengambil ketetapan, ia segera mengeluarkan cap chia toksunya, namun ia pura-pura perhatian, ujarnya, Sian Ji gedung Tian Seng Su itu dijaga kuat sekali, kau harus hati-hati, jika ada lain daya, sungguh aku tak merelakan kau pergi ke sana. Ya, BWM membubuhkan cap itu ke atas suratnya, katanya, aku dapat menyesuaikan gelagat, harap ayah lepaskan pikiran. Atas budi kebaikan ayah yang sudah memelihara aku sampai sekian besar ini, sudilah ayah menerima sembah baktiku. Habis memberi hormat, Ya, BWM terus tinggalkan gedung Cia Tok Su. Siko seperti kehilangan sesuatu. Ia tahu bahwa sejak saat itu, Seng Putri tentu tak kembali lagi. Tapi ia pun merasa terhibur juga. Anak itu cukup berbakti. Sudah tahu akan asal-usulnya, namun toh ia masih tak lupa untuk membalas budiku. Dalam rendungannya, tiba-tiba ia teringat akan perbuatannya yang lampau. Sungguh ia menyesal demi teringat akan perlakuannya terhadap ayah bunda Ya, BWM dahulu. Sekeluarnya dari gedung Cia Tok Su. Ya, BWM rasakan dirinya bebas di alam raya. Girang dan terkenang juga akan bayangan-bayangan kehidupannya yang lampau. Sejak ini, aku pun juga seorang gadis dunia persilatan, pikirnya sesaat terlintas bayangan Toan Hikya dalam kalbunya, pikirnya pula, kelak apabila berjumpa lagi, mungkin ia tak memandang rendah diriku lagi. Teringat ia akan Sik Hujin yang menanyai apakah ia menyukai calon suaminya itu? Kala itu ia lakan pertanyaan dengan menjawab masih belum memikirkan soal perkawinan. Padahal sejak mengetahui bahwa Toan Hikya itu adalah bakal suaminya, sesaat pun pikirannya tak pernah lepas pada anak muda itu. Sebentar ia bergirang, sebentar gelisah, pikirnya ia seorang pemuda yang baik peribadinya, berilmu silat tinggi dan gagah serta cakap parasnya, pemuda seperti itu sungguh jarang terdapat di dunia. Tiba pada renungan bahwa pemuda itu ternyata menjadi calon suaminya, muka Ya BWM menjadi merah. Diam-diam hatinya bergirang. Tapi demi mengingat dalam perjumpaan pertama itu ia sudah bertengkar dengan pemuda itu, ia khawatir pernikahan mereka akan gagal. Mau tak mau Ya BWM merasa gundah hatinya. Setelah menempuh perjalanan selama tujuh hari, tibalah Ya BWM di wilayah Guipok, sekarang Tai Bengkoan di Provinsi Hopek. Dalam masyarakat kerajaan Tong pada masa itu pergaulan pria dan wanita bebas, tidak kolot seperti sesudah ahala-ahala belakangan, menurut penyelidikan ahli sejarah Tan In KHO, lianyan pendiri ahala Tong itu, berakal dari keturunan suku ih sebuah suku yang tak terlalu kukuh pada adat istiadat. Terjadinya aliran kolot yang membuat adat istiadat feudal, baru dimulai pada ahala Song. Pada zaman Tong itu, terurama di daerah utara, soal kaum pria bergaul dengan wanita dan berkelana di luaran, adalah sudah jamak. Begitupun Ya BWM yang kala itu menyaru sebagai kaum kelana, setibanya di daerah Guipok pun tak menimbulkan perhatian sama sekali. Malamnya Ya BWM ganti pakaian ringkas lalu menuju ke gedung Chiatok Su. Ia seorang nona yang memiliki ginkeng sempurna dan ilmu pedang lihai. Sekalipun begitu. Karena baru pertama kali itu berkelana, tak urung hatinya berdebaran juga. Aku telah menepuk dada di hadapan ayah. Kalau sampai pulang dengan hampa tangan, wah, malulah demikian pikirnya. Kemudian ia merasa geli sendiri, beberapa hari yang lalu, ia, Tuan Hikya, secara diam-diam masuk ke gedung ayah dan aku memakinya sebagai pencuri kecil-kecil. Ai, tak nyana kalau sekarang aku pun juga memasuki gedung Tianpoh Peh diam-diam dan menjadi pencuri kecil-kecil juga. Setelah melewati tembok, masuklah ia ke halaman belakang dari Chiatok Su. Ternyata di bagian taman situ sunyi senyap keadaannya tampak barang seorang penjaganya sama sekali. Ia menunggu beberapa saat. Jangankan kawanan penjaga, sedangkan kentongan ronda pun tak kedengaran bunyinya. Konon kabarnya Chiatok Bu Tianpoh Peh itu dijaga kuat sekali. Tiga ribu anak buah pasukan GW Etok Lem, tiap-tiap malam begiliran menjaga gedung ini. Tapi mengapa tak ada apa-apanya? Apakah kabar-kabar itu hanya kabar bohong belaka? Jika begini naga-naganya penjagaan di gedung ayah itu lebih baik dari sini pikirnya. Nyali yak BWE menjadi besar. Dan taman itu, ia terus masuk ke dalam. Belum berapa saat ia berjalan, tiba-tiba ia menampak ada dua orang busu berdiri di samping sebuah gunung-gunungan palsu. Satu di pinggir sini, satu di sana. Mereka tegak berdiri seperti patung sedikit pun tak bergerak. Sekalipun tidak gugup, namun yak BWE juga berjaga-jaga. Tiba-tiba ia ragu-ragu apa lebih baik menyergap dan menutup jalan darah mereka atau menghindari mereka. Beberapa jenak kemudian perhatiannya tergugah, sikap kedua busu mencurigakan sekali. Posisi mereka sejak tadi tidak berubah yang satu tengah mengacungkan tombak dan yang satunya lagi mengangkat pukul besi. Sikapnya seperti orang-orangan batu yang dibuat menghiasi gunung-gunungan palsu di situ. Manusiakah atau orang-orangan saja tanya yak BWE dalam hati. Ia tabahkan hati dan maju menghampiri. Astaga, kiranya mereka itu memang benar manusia hidup, hanya saja tak berkutik karena sudah tertutup jalan darahnya. Diam-diam yak BWE terkejut dan girang. Oh, ternyata ada lain orang yang lebih dulu dari aku masuk kemari. Siapakah dia tanyanya pada diri sendiri? Dari situ ia maju terus. Dan kembali ia melihat pemandangan yang serupa. Ada delapan belas orang busu tak berkutik karena tertutup jalan darahnya, yak BWE makin bertambah ranya pikirnya. Jika semua ini dilakukan oleh satu orang saja, wah hebat sekali dia. Suhu sering mengatakan sepandai-pandai orang masih ada yang lebih pampai lagi. Ucapan itu benar sekali. Rupanya orang itu memusuhi Tian Pah Peh, tentu takkan mengganggu aku. Ah tak peduli siapakah dianya, lebih baik ku kerjakan urusanku sendiri. Gedung Chia Toko dari Tian Seng Su itu lebih luas dari gedung Siko. Kamarnya berderet-deret tinggi rendah sedikitnya ada beberapa ratus buah. Selagi yak BWE bingung bagaimana akan mencari kamar Tian Seng Su, tak terduga-duga ia telah mendapatkan apa yang dicarinya tanpa harus berjeripayah lagi. Bermula ia naik ke tengah wuhungan, dari situ ia memandang keempat penjuru. Tiba-tiba ia mendengar suara harhur, yang aneh yak BWE segera menghampiri ke tempat datangnya suara aneh itu. Ia tiba di sebuah gedung besar yang terusan dengan halamannya. Waktu memandang ke bawah, kembali ia merasa mengkau dan geli lagi. Apa yang disaksikan di sebelah bawah itu, adalah sebuah pemandangan yang aneh dan lucu. Pada kedua samping serambi dari halaman itu, bertumpukan beberapa sosok tubuh dari kawanan busu yang tidur pulas. Sana setumpuk sini. Setumpuk. Suara aneh tadi, ternyata adalah suara dengkuran dari kawanan busu yang menggeros seperti babi. Ah, ini tentu perbuatan orang itu lagi. Tapi entah ilmu apa yang digunakannya hingga kawanan busu itu dapat dibikin tidur pulas seperti orang mati. Dengan adanya kawanan busu yang begitu banyak jumlahnya, tentunya di sini adalah tempat kediaman Tian Poh Peh, demikian ia membatin. Ia bewe ambil putusan untuk turun ke bawah. Ia melayang turun, menyelinap kian kemari watuk menghindari kawanan busu dan akhirnya berhasilah ia mendapatkan kamar Tian Seng Su itulah sebuah kamar yang besar, tapi pemandangan di dalam kamai itu menggelikan sekali. Lilin masih memancar, perapian dupa mengepul, di sana sini dayang-dayang tegak berpencaran. Adegan di situ mirip dalam sandiwara. Belasan bujang-bujang perempuan itu melakukan pose-nya masing-masing, ada yang menyandar ke dinding, ada yang tengah mengipas-ngipas, ada yang tundukan kepala terkulai dan ada pula yang menengadah ke belakang. Mereka sama tidur mendengkur dengan pulasnya. Hektometer, benar-benar nikmat sekali hidup Tian Poh Peh itu, masakan tidur saja diladeni oleh setian banyak bujang gadis-gadis. Manusia yang begitu mesum, seharusnya diberi sedikit pengajaran diam-diam yak BWE membatin. Yak BWE ingin sekali mengetahui bagaimana keadaan Chia Tok Su itu. Melesat masuk, ia lantas menyingkap kain kelambu. Di atas ranjang yang hiasannya itu, berberinglah Tian Seng Su, Chia Tok Su dari daerah Guwipok. Bantalnya disulam indah dengan benang emas, di muka bantal itu pun menonjol sebatang pedang Cip Sing Kiam dan tampak di muka pedang itu menggeletak sebuah kotak emas yang tutupnya terbuka. Di dalamnya terdapat tulisan dari nama para malaikat Pak TOU sebelum masehi. Kiranya Tian Seng Su itu amat tahayul sekali. Ia percaya dengan hau yang bertulisan mantra-mantra malaikat itu akan dapat mengusir segala bahaya, selain itu, terdapat juga wangi-wangian dan permata-permata yang indah permai. Biar ku ambil kotak ini untuk ku berikan pada ayah, Siko, selaku bukti, akhirnya yak BWE mendapat pikiran. Dia ambilnya kotak itu sebagai gantinya ia letakkan sampul suratnya yang sudah dibubui dergan Capsiko. Setelah habis melakukan itu, ia terus hendak berlalu. Tapi tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah sampul surat yang terletak di atas meja. Surat itu dilekatkan dengan sebilah belati kecil-kecil, yak BWE terkesiap, pikirnya, Oh, kiranya orang itu juga serupa tujuannya dengan aku yakni hendak mengirim golok meninggalkan surat. Mengirim golok meninggalkan surat adalah sebuah latihan dunia persilatan yang berarti memberi ancaman pada penerimanya. Terdorong oleh rasa kepingin tabu, yak BWE menghampiri meja itu dan lantas mencabut belati pemaku surat. Waktu membaca surat itu, gerangnya bukan kepalang. Ia terloyong-loyong seperti orang kehilangan semangat. Kiranya pada surat itu hanya tertuliskan enam kalimat yang terdiri dari 24 huruf. Bunyinya ialah. Semuanya mengambil kas negara, menghamburkan untuk bingkisan kawin, harta yang tidak halal, segala orang boleh mengambilnya. Jika coba menyelidiki, batang kepalamu akan kuambil. Susunan kalimatnya bagus-bagus, maksudnya jelas. Tapi yang lebih mengejutkan yak BWE, ialah tanda tangan yang dibubuhkan di bawahnya. Ketiga huruf tanda tangan yang mendebarkan jantung yak BWE itu, bukan lain berbunyi, Toan Hik ya. Hai, kiranya dia. Apakah ia sudah berlalu dari sini? Baik aku menjumpainya atau tidak demikian yak BWE bertanya pada dirinya sendiri. Selagi ia masih terbenam dalam pikiran, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara tiupan terompet. Menyusul terdengar suara orang berteriak-teriak, celaka, ada penjahat menyelundup masuk. Dalam beberapa saat kemudian, suara orang makin berisik sekali. Ada yang berseru, hai, ada dua kawan yang tertutup jalan darahnya, lekas undang suhu kemari. Ada yang menjerit, astaga firulah. Ada setan. Mengapa orang-orang ini semua pada tidur, dibangunkan tak mau bangun? Tolol mereka kena dupabius bintang. Biarkan dulu mereka cepat lindungi Taiswe. Diam-diam yak BWE mengambil putusan untuk lolos saat itu juga. Sembari putar pedang, ia menerobos keluar dari jendela. Kawanan busu yang tengah mendatangi itu serempak berseru, penjahatnya datang, penjahatnya datang. Ada yang segera lari masuk ke dalam kamar untuk melindungi Taiswe mereka, Tian-seng-su, ada yang mengejari yak BWE. Pasar, hui piau dan bermacam-macam senjata rahasia berhamburan melayang ke arah yak BWE. Tapi yak BWE gunakan ginkeng petoh kamsian, dalam beberapa loncatan ia sudah dapat melampaui tiga buah gunung-gunungan palsu, jangankan kawanan busu itu sedangkan segala macam senjata rahasia yang menghujaninya dari belakang tak dapat menyentuh tubuh nona itu. Di bawah sinar rembulan remang, kawanan busu itu hanya menampak sesosok bayangan hitam lari seperti angin puyuh, dalam sekejap mata, bayangan itu sudah lenyap di telan kegelapan. Dengan begitu kawanan busu itu tak dapat melihat jelas keadaan penjahat yang diburuhnya itu. Penjahat lari kesana penjahat lari kesana hiruk pikuk mereka berkawak-kawak sendiri. Diam-diam yak BWE geli dalam hatinya, ha pasukan GW etok lem yang dibentuk tianpah-pah itu ternyata hanya kawanan gentong nasi belaka. Baru berpikir sampai di situ, tiba-tiba terdengar orang berseru, penjahatnya berada di sini. Wut! Mendadak sebatang Hui Piao menyambar ke arah yak BWE. Yak BWE dapatkan desing Hui Piao ini jauh berlainan perbawanya dengan Hui Piao yang dilepas kawanan busu tadi. Ia tak berani memandang rendah, terus putar pedang menyampoknya jatuh. Tapi Hui Piao yang kedua dan ketiga berturut-turut menyusul datang. Yak BWE menongkol hatinya, hem, jika tidak diberi hajaran, tentu kamu tidak kapok. Ia mengisar ke samping untuk menghindari Hui Piao yang kedua. Tapi untuk Hui Piao yang ketiga, ia ulurkan tangan untuk menyambarnya, lalu kontan timpukan kepada pengirimnya. Orang itu sudah siap hendak melepaskan Hui Piao keempat, tapi tahu-tahu ada benda berkilat menyambar. Ia keburu menghindar, ujung keningnya termakan sampai ke atas kepala. Kepalanya segera mengucurkan darah. Untung kalau ia hanya terluka begitu karena yak BWE memang tak bermaksud melukai orang. Coba nona itu mau mengganas, masakan dia masih bernyawa. Penjahat amat lihai, suhu, lekas datang. Di sini ia di sini seru orang itu. Menyusul dengan itu terdengar susera orang menyahut, kalian jangan takut, aku segera datang. Bermula suaranya masih jauh, tapi berbareng dengan selesainya berkata-kata, orang itu pun sudah dekat sekali. Nada. Suaranya gerontang seperti logam di palu dan memekatkan telinga. Yak BWE terkesiap kaget, pikirnya, mengapa iblis tua itu berada di gedung Tian Peh Peh? Selaka, aku bukan tandingannya. Ternyata yak BWE cukup faham akan suara itu. Orang yang bergegas-gegas mendatangi itu bukan lain ialah seorang benggolan besar yang tenar sekali namanya di dunia persilatan. Beberapa tahun lamanya, ia pernah menjadi Tai Iwe Chong Koan, pemimpin pengawal istana, dari An Loxan. Namanya Yobok Lo, digelari orang sebagai Cipoh Tui Nun atau Tujuh Langkah Memburu Nyawa. Bukan melainkan tahu namanya saja, pun Yak BWE pernah merasakan kelihayan Yobok Lo itu. Peristiwa itu terjadi ketika Yak BWE berusia sepuluhan tahun. Pada masa itu ayah pungutnya, Siko, masih menjadi salah seorang panglima dari An Loxan pada suatu hari. An Loxan telah mengadakan perjamuan besar di istananya Lisan Heng Kiong. Yang diundang dalam perjamuan itu ialah menteri-menteri, panglima-panglima dan utusan-utusan daerah. Siko dan Hu Chiang Kun, wakil panglima, Sip Hang juga mendapat undangan. Yak BWE dengan kawannya, yakni anak perempuan Sip Hang yang bernama Sip Ping Niu, ikut serta dengan menyaru sebagai anak lelaki. Pun anak perempuan dari Ong Pehtong Lok Lim Beng Chiu, ketua perserikatan penyamun, pada masa itu, ikut seng ayah menyelundup ke dalam istana. Bocah perempuan yang kepingin melihat keramai-ramaian itu bernama Yanik. Di tengah perjamuan berlangsung, Tiat Molek, seorang pendekar besar, telah menimbulkan kegaduhan. Tiat Molek berhadapan dengan Yobok Lo dan Ong Yanik membantu Tiat Molek untuk mengeroyok jagoan istana itu. Dasar bocah, Yak BWE dan Sipin Niu tak mau berpeluk tangan, mereka membantu Ong Yanik, ketiga anak perempuan itu berhasil melukai beberapa wisu, pengawal istana, An Loxan. Tapi hampir saja mereka celaka di dalam tangan Yobok Lo yang ganas itu. Akibat dan peristiwa itu, Siko menjadi ketakutan dan terpaksa membalikan muka pada An Loxan taklu kepada kerajaan Tau. Waktu Yak BWE mencium gelagat akan datangnya Yobok Lo, ia sudah merasa gentar, jika kesamplokan dengan iblis itu sukarlah aku meloloskan diri. Di muka tergencat, dari belakang dikejar. Dalam keadaan yang terjepik itu. Tiba-tiba timbulah pikiran Yak BWE. Sebelum Yobok Yo datang, ia buru-buru loncat melampaui sebuah tombak lalu bersembunyi dalam sebuah kamar. Gedung Chiatok Su itu luas sekali, kamarnya beratus buah, masakan mereka dapat menggelada semuanya. Untuk sementara, biar aku bersembunyi dulu untuk menunggu kesempatan, pikirnya. Tiba-tiba dalam kamar terdengar suara seorang wanita berkata, Toa Kongcu mengapa kau tak lekas-lekas bangun? Coba dengarkan, di luar begitu ributnya tentu terjadi apa-apa. Seorang lelaki yang suaranya kemalas-malasan menyahut, Perduli apa dengan ribut-ribut itu. Kau temani aku tidur lagilah, kita jarang sekali berkumpul. Hih, celaka. Dengarkan mereka berteriak-teriak akan menangkap penjahat kembali wanita itu berseru. Sebaliknya si lelaki malah tertawa, Jika ada kebakaran mungkin aku akan cemas. Kalau ada penjahat atau pencuri, perlu apa takut? Ayahku mempunyai pasukan GW Etoklem yang terdiri dari 3.000 orang Dan akhir-akhir ini telah mengundang Cippoh Tuihungo Boklo kemari. Ainona manis, ibu tercinta, kasihanilah pada diriku. Baru hendakku peluk, kau lantas suruh aku bangun. Fuih, demikian wanita itu menyemprot, katanya dengan genit, Ah, memang sudah ditakdirkan rupanya dalam. Penghidupanku ini mesti selalu kau recoki saja. Jika kawanan pengawal menggeledah kemari, Hendakku taruh di manakah mukaku nanti? Apabila ayahmu sampai mengetahui, lebih celaka kita. Kau panggil aku sebagai ibu, aku sungguh keberatan. Namun baik atau buruk aku memang juga seorang ihniomu, ibu tiri. Kau takut ketahuan mereka lekas sembunyi dalam sini. Ihni mau yang baik, jangan khawatir, jika aku yauk melarangnya, siapa yang berani masuk kemari kembali lelaki itu tertawa. Mendengar ini merah padamlah selebar muka yak BWE. Ia baru mengetahui siapa kedua lelaki perempuan adalah gundiknya Tian Seng Su, sedang si lelaki bukan lain ialah putra Tian Seng Su yang manis. Tian Toa Kong Cu yang dipuji setinggi langit oleh Siko. Mereka adalah sepasang anjing lelaki perempuan yang tak tahu malu. Cis, untung aku keburu mengambil putusan sendiri hingga tak jatuh dalam perangkap mereka. Jika sampai menikah dengan manusia semacam binatang itu lebih baik mati saja, bisik batin yak BWA dengan muatnya. Dalam pada itu kedengaran si wanita lagi tertawa genit. Oh anakku, tambatan hatiku, sekarang kau begitu tergila-gila padaku. Padaku tetapi setelah nanti mempelainmu datang, apakah kau masih ingat padaku? Jika sampai lupa padamu, biarlah aku mati dengan sengsara. Aku pun bukan seorang lelaki yang takut pada bini, sahut si lelaki. Ha, jangan buru-buru menyatakan janji dulu. Ketahuilah, calon mempelainmu itu adalah puterinya Sik Chiatok Su. Apalah yang luar biasa dengan puteri seorang Chiatok Su? Aku pun puterannya seorang Chiatok Su juga, jawab si lelaki. Kabarnya puteri dari Sik Chiatok Su itu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Kau tentu kau bukan tandingannya. Ngaco, jangan pandang rendah diriku. Aku pun seorang bun buco angkai, mengerti ilmu surat dan silat. Mungkin karena merdapat pelajaran sedikit ilmu pedang dari ayahnya orang-orang lalu menyohorkan nama itu lihai. Aku tak percaya sama sekali seorang nona lemah seperti itu benar-benar lihai ilmu silat. Baik, kau boleh lihat sendiri, begitu nona melangkah masuk pintu kita, aku segera akan menyambutnya dengan sebuah pukulan. Wanita itu tertawa, ha, kau ini, masakan hari pertama sudah mau menghajar isterimu. Ya, lihat sajalah. Jika tak dapat menghajarnya sampai meratap minta ampun, jangan panggil aku seorang lelaki, seorang jantan. Mendengar itu Yak Bwee mendongkol dan geli, pikirnya, jika tak ku beri hajaran, sepasang anjing itu tentu menggonggong tak keruan dan terus menghina diriku. Segera ia sabit putus palang jendela, terus loncat masuk. Karena Tian Seng Su itu asalnya dari seorang penyambun besar, jadi putranya itu pun mengerti juga beberapa jurus ilmu silat. Tapi mana mampu menandingi Yak Bwee? Baru pemuda itu berteriak kaget dan hendak loncat bangun dari tempat tidur. Ia sudah dibikin tak berdaya oleh Yak Bwee yang menutup jalan darahnya. Kongculah yang memaksa aku, bukan kemauanku sendiri, demikian wanita itu segera meratap. Karena gelap, ia kira perbuatan mesum mereka telah tertangkap basah dan menyangka Yak Bwee orang suruh hantian sengsu. Supaya jangan berteriak, Yak Bwee segera menutup jalan darah wanita itu. Tapi dia jadi kaget dan gusar demi jarinya. Menyentuh tubuh si wanita yang ternyata tak memakai barang selembar pakai ampun. Benar-benar sepasang anjing yang tak tahu malu dan peratnya sembari tendang wanita itu ke bawah kolong ranjang. Baru Yak Bwee hendak memberi giliran pada anak tian sengsu, tiba-tiba di luar terdengar suara teriakan Yobok lo, bangsat, hendak lari kemana kau? Heran Yak Bwee dibuatnya. Apakah matanya dapat menembus tembok sehingga dapat melihat aku di sini? Ini tanyanya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara gelak tertawa dan seorang anak muda. Bangsat tua, sebenarnya aku hendak berlalu, tapi karena kau berada di sini, aku sengaja berhenti. Bangsat tua pentanglah matamu lebar-lebar masih kenalkah padaku? Darah Yak Bwee tersirap jantungnya melonjak girang. Suara itu adalah suara Tuan Hikya. Segera anaknya tian sengsu didorongnya roboh lalu diinjaknya dipakai ancik-ancik untuk melongo keluar jendela. Ia lihat dua sosok bayangan laksana dua ekor burung yang terbang dari dua jurusan, saling berbentur, boom, yang dari sebelah kanan berperawakan tinggi besar dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Sebaliknya yang dari sebelah kiri bertubuh kurus dan terpental ke udara dan berjumpalitan kemudian turun ke bumi dengan gaya yang indah sekali. Bagus-bagus, bangsat kecil-kecil si Tuan, aku ju seru sedang mencarimu seru bayangan hitam yang tinggi besar, itulah Yoboklo adanya. Ternyata benggolan itu memang matanya buta satu. Tujuh tahun berselang ia pernah bertempur dengan Tuan Kui Chiang. Dan puteranya, Tuan Hikya. Dalam pertempuran itu Tuan Hikya telah mencukil sebuah biji Matiyoboklo. Bertemu dengan musuh lama, sudah tentu Matiyoboklo jadi merah membara. Hai bangsat tua, jika kau ingin buta kedua matamu, majulah Tuan Hikya menantangnya. Jangan kurang ajar serahkan jiwamu Yoboklo menggerung sambil menerjang dengan kedua tinjunya. Tapi ia bukannya menyerang secara kalap, karena dalam benturan tadi, ia dapatkan tenaga si anak muda sudah jauh lebih maju dari dulu. Ho, mungkin kau tak mampu berbuat begitu, coba lihat saja siapa yang akan menyerahkan jiwanya sahut Hikya dengan dingin. Ia melangkah dalam posisi Tiong Kiong dan tusukan pedangnya ke jalan darah Hian Ki Hiat di dadah si iblis. Dalam ilmu pelajaran silat ada sebuah dalil, golok berjalan ke putih, pedang berjalan ke hitam. Artinya golok itu harus digunakan untuk membacok dari sebelah muka dan pedang untuk menyerang dari samping. Tapi Tuan Hikya sangat mengandalkan akan ilmunya ginkang. Apalagi dalam tubrukan tadi, ia merasa tak kalah. Nyalinya pun semakin besar. Sekali serang ia merapat maju seolah-olah lawannya tak dipandang sebelah mata. Julukan Yobok Lohyalah Cip Potuihun, sebuah julukan yang tak kosong karena dalam ilmu pelkulan dan gerakan kaki memang ia memiliki keistimewaan. Pun dalam hal tenaga, sebenarnya ia lebih tinggi setingkat dari Tuan Hikya. Mengapa dalam tubrukan tadi Tuan Hikya sampai tak menderita apa-apa itulah karena ia mengandalkan ilmu ginkang yang lihai. Dalam serangan saat itu, Yobok Lohgunakan siasat menyerang sambil menjaga diri. Bagaimana reaksi lawan, tetap akan dapat diikutinya. Sebuah siasat yang mudah berubah tapi sukar diduga perubahannya. Serangan merapat maju dari Tuan Hikya, justru itulah yang diharapkan. Ia mundur selangkah dan menarik tangannya untuk melindungi dada. Saat ketika Tuan Hikya merasa ujung pedangnya itu tertumbuk dengan sebuah tenaga keras yang tak kelihatan. Ujung pedang hanya terpisah satu senti saja dari uluh hati Yobok Loh, tapi macet tertahan kekuatan aneh itu. Karena macet, permainan pedang Tuan Hikya tak dapat berkembang lagi. Inilah saat yang dinanti-nanti Yobok Loh, sekonyong-konyong ia menggerung keras, kedua tangannya didorong ke muka sekuat-kuatnya. Perbawannya seperti gunung roboh menimpa lautan. Saat itu sejumlah besar kawanan Bunsu dan Bujang-Bujang Chiatok Hun sudah datang dengan membawa obor. Mereka beramai-ramai-ramai hendak melakukan pengeledahan. Dari jenilah tadilah Yak Bwe, meskipun tak jelas sekali, dapat melihat jalannya pertempuran antara Tuan Hikya dan Yobok Loh. Sewaktu Hikya seenaknya maju merapat, diam-diam Yak Bwe sudah mengeluh. Dan pada saat pedang si anak muda macet, Yak Bwe kaget sekali. Lebih-lebih ketika Yak Bwe memukul dengan kedua tinjunya, hampir saja Yak Bwe menjerit. Untung ia tak melakukan hal itu karena dalam saat-saat yang berbahaya itu, Tuan Hikya telah menunjukkan suatu gerakan ginkang yang luar biasa indahnya. Anak muda itu mencelat ke udara dan loloslah diadari lubang jarum, pelak menghantam Tuan Hikya. Pukulan Yobok Loh itu telah mendapat sasaran batu, sebuah batu besar segera hancur lebur. Kepingan batu itu munkrat kemana-mana, ada beberapa anggota pasukan Gwe Toklem terluka karena kecipratan. Kawanan busu itu menjadi jeri dan sama menyingkir jauh-jauh. Di udara Tuan Hikya gunakan gerak kokcuhoan sin, burung merpati membalik tubuh. Ia berjumpalitan dan sambil melayang turun ia sudah jujukan ujung pedang ke arah. Beberapa jalan darah di belakang batuk kepala suyiblis. Yobok Loh pun bukan jago empuk. Sebab sekali ia berputar tubuh dan tutukan tiga jarinya ke pergelangan tangan si anak muda. Beret, lengan baju iblis itu terpapas kutung tapi pedang Tuan Hikya pun menjadi mencong arahnya. Yobok Loh kehilangan secarik lengan baju Tuan Hikya gagal mendapat sasaran. Untuk menghindari tutukan lawan. Tuan Hikya terpaksa melayang ke samping. Setiba kakinya diianah ia rasakan pergelangan tangannya agak sedikit sakit. Diam-diam ia berjengit dalam hati. Pukulan iblis itu benar-benar lihai tak boleh kupandang rendah. Waktu bergebrak lagi. Hikya keluarkan ilmu pedang mankong kiam hoat ajaran suhunya, ia bergerak dengan lincah dan gesit. Menyerang maju seperti seekor kera menerobos semak pobon mundur laksana ular menurut ke dalam lubang, melayang ke udara bagaikan garuda membubung ke langit dan loncat menerjang seolah-olah harimau menerkam. Maju menyerang mundur bertahan berputar-putar seperti angin, setiap gerakannya serbat cepat seperti kilat. Empat perjuru seolah-olah penuh bayangannya. Yobolo menang dalam tenaga, tapi kalah dalam ilmu ginkeng. Ia dapat memukul serangan pedang menjadi mencong tapi tak mampu mengenakan tubuh si anak muda. Kekuatan mereka tampak berimbang. Karena Yobolo dengan pukulan sakti itu tak dapat mengapa-apakan lawan, maka dalam penilaian, Toan Hikyalah yang berada di atas angin. Iyalah yang memegang inisiatif penyerangan. Ini hanya penilaian saja karena kenyataannya anak muda itu pun tak dapat membobolkan pertahanan diri dari iblis yang kukuh bagai benteng baja itu. Menyaksikan pertempuran itu, terbukalah hati ya BWE, pikirnya, usianya sebaya dengan aku tapi sudah sedemikian lihainya, ah, sungguh membuat orang kagum sekali. Dan melayanglah pikirannya pada malam pertemuan dengan anak muda itu, ah, kiranya sewaktu bertempur dengan aku, ia masih mengalah. Paling-paling ia hanya mengeluarkan separuh kepandainya saja. Ah, sayang aku keliwat ceroboh dan hanya tahu memaki-makinya saja. Berpikir sampai di sini ia merasa girang dan menyesal. Girarek karena calon suaminya ternyata seorang jago muda, menyesal sebab ia telah salah memperlakukannya, karena terpengaruh oleh getaran perasaannya, tanpa terasa ia keraskan injakannya. Putera Tian Seng Su itu terkutuk jalan darahnya jadi walaupun kesakitan sekali ia tak dapat menjerit, paling-paling mulutnya hanya ngos-ngosan seperti kerbau hendak disembelih. Tiba-tiba di sebelah luar terdengar kawanan busu berteriak Gou Tong Leng datang, hura Gou Tong Leng datang. Segera kawanan busu itu menyebab ke samping dan muncullah seorang lelaki tegar ke muka. Kepalanya bundar besar macam kepala harimau kumbang, tubuhnya besar dan langkahnya pun lebar. Kiranya orang itu ialah Tong Leng, pemimpin dari pasukan GW Etok Leng yang bernama Gobeng Yang. Datangnya Seng pemimpin itu telah disambut dengan penuh harapan oleh kawanan busu. Malam itu mereka sakit hati karena dihajar Toan Hikya dan dipandang rendah oleh Yobok Lo. Maka begitu Seng pemimpin datang, sekarang busu segera sengaja berseru. Gou Tong Leng, bangsat kecil-kecil itu lihai benar, Yolosian Singh mungkin tak mampu mengatasinya. Gobeng Yang mendengus, serunya, seorang maling kecil-kecil yang bisanya cuma menggunakan obat bihyang, sampai di mana lihainya, menyingkir kalian, lihat caraku meringkusnya. Dengan lagak macan lapar, ia tampil ke depan dan berseru nyaring, Yolosian Singh, jangan khawatirlah, aku datang membantumu. Memang apa yang dikatakan oleh Tong Leng GW Etok Leng itu benar. Toan Hikya memang menggunakan dupa bihyang untuk membuat pulas kawanan penjaga di gedung Chiatok Housitu. Ia mempunyai dupa pembius itu karena diberi oleh suhengnya, Gong Gong Ji. Gong Gong Ji adalah maling maha guna nomor satu di duma persilatan. Dupa bihyang yang dibuatnya sendiri, juga merajai seluruh dupa bihyang yang terdapat di dunia persilatan. Dibanding dengan dupa bihyang yang banyak digunakan oleh kaum persilatan yakni dupa kehing ingko hon hunhyang, dupa bihyang dari Gong Gong Ji itu jauh lebih hebat beberapa kali. Kedudukan Yobok Lo berserta ketujuh orang muridnya itu adalah sebagai jago undangan dari Tian Seng Su, jadi mereka tak bertugas melakukan penjagaan malam. Itulah sebabnya maka mereka tak terkena dupa bihyang itu. Yang memergoki Toan Hikya dan Yak Bwe, lebih dulu adalah murid-murid dari Yobok Lo, setelah itu baru anggauta pasukan GW Etoklem dan kawanan Bujang. Jadi seluruh anggauta-anggauta GW Etoklem yang bertugas jaga malam itu, kecuali God Beng, yang semuanya telah tertidur pulas. Kau maki aku sebagai bangsat kecil-kecil yang melakukan perbuatan rendah. Hektometer, jika aku mau berbuat begitu masakan kau masih bernyawa, apa kau tahu mengapa kugunakan bihyang? Hektometer, kusayangkan karena kalian makan gajih dari Tian Seng Su, lantas kalian akan jual jiwa padanya. Jika kalian tidak dibikin tidur, karena sungkan pada majikan, kalian tentu menempur aku. Pedangku ini tak bermata, salah-salah tentu melukai kalian. Tapi sayang seorang Tolol sebagai kau ini tak dapat mengerti kebaikan orang, bahkan masih membanggakan diri sebagai hohan. Sebenarnya kau boleh berpura-pura tidur saja, mengapa cari sakit ingin menemani si iblis tua ke akhirat? Hektometer, sungguh goblok benar. Toan Hikya baru berumur 17 tahun, jadi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang. Hatinya ingin mengatakan sesuatu, kontan Seng mulut lantas menumpahkan. Sudah tentu gobeng yang berjingkrak seperti orang yang pantainya tertusuk jarum. Ha, ha, bocah yang bermulut besar, berani benar kau menghina orang? Apa yang kau andalkan untuk melawanku? Baiklah, aku pun tak mau buru-buru mencabut jiwamu, Tetapi akanku berikan 300 kali gebukan dulu. Habis berkata ia maju dan menyerang dengan ilmu silat Hunkin Jokut Ciu. Sebagai ahli silat ternama, bukan ia tak tahu bahwa permainan pedang Toan Hikya itu luar biasa indahnya, tapi dikarenakan ia terlalu yakin akan ilmunya Hunkin Jokut Ciu yang tiada tandingannya di dunia dan lewekang Hun Go Anit Bu Keng yang sudah dilatih sempurna, makalah pun tak gentar. Memang selama ini, ia belum pernah kalah dalam setiap pertandingan. Di samping itu, ia pun mempunyai alasan lain mengapa hendak mengunjuk kegagahan di hadapan Yobok Lo itu. Ia merasa iri hati akan nama Yobok Lo yang lebih tenar dari ia sendiri dan merasa tak puas karena Tian Seng Su lebih menghargai orang Xiu itu. Diam-diam ia merasa kuatit kedudukannya akan direbut oleh Yobok Lo. Justeru Yobok Lo pun mengandung pikiran yang sama dengan Go Beng Yang. Ia menongkol sekali mendengar ucapan besar dari orang Xigo tadi. Hektometer, orang macam apa kau ini Go Beng Yang, berani memandang rendah padaku? Baik, biar ku menyingkir ke samping, untuk melihat bagaimana ia hendak unjuk aksi. Memang beginilah mentalnya kaum Buddha. Coba mereka berdua bersatu padu untuk mengerubut Toan Hikya sekalipun tak dapat menangkap hidup-hidup anak muda itu, sekurangnya dapat juga memenangkan pertandingan ini. Oleh karena akan melihat kepandayan Go Beng Yang Maka Yobok Lo pun tak mau menyerang sungguh-sungguh. Ini berarti memberi kemurahan pada Toan Hikya. Sebaliknya Hikya juga panas mendengar kecongkakan orang. Bagus-bagus serunya demi Beng Yang mulai meyerang. Ia tabaskan pedang dan tinju kirinya menyusul menghantam. Ternyata Beng Yang tak bernama kosong. Miringkan tabuh ke samping, ia sepeta mencengkeram bahu si anak muda. Sebenarnya tulang pipeh di bahu orang itu adalah bagian yang paling sukar untuk dilukai. Sekali bagian di bahu dicengkeram, tentu orang menjadi tak berdaya lagi. Tapi kepandayan yang dimiliki Toan Hikya itu berasal dari Partai Chiang Lengcu. Ilmu silat dari Chiang Lengcu itu berbeda sama sekali dengan aliran ilmu silat di Tionggoan. Luekang dari Chiang Lengcu itu dapat dilatih sampai ke bagian bahu, sehingga bahu berubah menjadi keras seperti baja. Itulah sebabnya mengapa waktu jari Beng Yang menyentuh bahu Toan Hikya seperti membentur dinding baja. Jari terpental dan sakitnya bukan buatan. Baik Beng Yang maupun Hikya sama-sama bergerak dengan cepatnya. Bersamaan waktunya ketika jari Beng Yang membentur bahu Toan Hikya, pun tinju kiri Hikya sudah membentur tangan lawan juga. Biluk, masih Beng Yang coba menyelamatkan diri dengan sebuah gerak jungkir balik, tapi bagaikan bayangan yang selalu mengikuti orang, pedang Hikya sudah merangsangnya. Kena berbareng mulut pemuda itu berseru. Ujung pedangnya pun sudah memakan pahal lawan. Masih untung anak muda itu merasa kasihan, jadi ia hanya mengguratnya saja. Coba ia mau berlaku kejam, Beng Yang pasti sudah kehilangan sebelah pahanya. Sekalipun begitu, diam-diam Hikya juga terperanjat. Ia dapatkan orang sigau itu juga lihai sekali. Jika bertempur satu sama satu, walaupun berkat ginkangnya kemungkinan besar ia dapat menang, tapi kemenangan itu pun tak mudah diperolehnya. Mengapa dalam sekali gebrak saja Tuan Hikya sudah dapat melukai lawan adalah karena, Kesatu, Go Beng Yang memandang rendah lawan. Kedua, Yobok Lo sengaja berpeluk tangan. Ketiga, termakan tipu si anak muda yang sengaja membiarkan bahunya dicengkeram. Keempat, karena pemusatan tenaga Beng Yang dipencar dalam Hun Kin Jokut Chiu dan Hun Go Anit Bukeng. Karena pemencaran tenaga itu, maka sekali pukul dapatlah Tuan Hikya menghantam dan menusuknya. Musuh yang sebenarnya dari Tuan Hikya ialah Yobok Lo. Maka demi Beng Yang roboh, ia segera alihkan serangannya pada orang Shio itu, baru Yobok Lo girang melihat si temberang Beng Yang mandapat hajaran tahu-tahu pedang si anak muda sudah merangsangnya. Entah bagaimana luka Gobeng Yang itu, biar bagaimana juga ia adalah orang tuanku sendiri. Karena menuruti kemendor Gekolan Hati, bangsa Cilik ini mendapat kemurahan besar diam-diam Buk Lo menyesal telah membiarkan kepala Gwe Toklem itu roboh. Gobeng Yang adalah pemimpin dari pasukan istimewa Gwe Toklem. Di hadapan Yobok Lo sekali gebrak ia dibikin jungkir balik oleh Tuan Hikya walaupun dia tahu bahwa anak muda itu cukup bermurah hati, namun ia tetap marah sekali, menggerung seperti harimau terluka ia jungkir balik dengan gerak lehai tating, ikan lele berjumpalitan, lalu menyerang si anak muda lagi. Kali ini ia tak berani gegabah merapat si anak muda. Ia menyerang dengan ruyung caliong piannya, itulah senjata iseng paling diandalkan. Ruyung itu lebih dari satu tombak panjangnya ujungnya penuh dipasangi duri kecil-kecil macam rambut, gunanya untuk menggaru kulit orang. Itulah maka diberi nama caliong pian atau pian berwok naga. Karena gemas, dia serentak menyerang dengan dia jurus Hwe Hang Soh Liu atau angin puyuh menyapu pohon liu. Ruyung itu meneru hebat seperti angin puyuh. Tapi Hikya tetap andalkan ginkangnya yang lihai untuk melayani. Laksana kupu-kupu ia menari-nari di antara taburan hujan ruyung. Tampaklah seperti kenapa dahal masih terpisah satu dim. Tapi ini kali yobok lo tak mau tinggal diam lagi. Pada waktu Toan Hikya menghindari ruyung cepat dia menerkam kedua siku lengan Toan Hikya dengan gerakan jong ing tiang ki, garuda pentang sayap. Untung Hikya waspada. Tak kalah cepatnya ia berputar dan mainkan tinju serta pukulannya dalam gerak hiat koatan pian. Tinju kirinya dibuat menghantam tangan yobok lo sedang pedangnya dipakai menangkis pian gobeng yang. Tapi bagaimanapun juga yobok lo dan gobeng yang itu jago-jago kelas satu, mereka memiliki kepandayan istimewa. Dengan mengandalkan keunggulan ginkang, memang Hikya dapat melayani tapi hanya untuk dua-tiga jurus saja. Selewatnya, tenaganya pun mulai berkurang, gerakannya mulai kendur, daya tahannya berkurang. Sekaligus yobok lo telah mendapat kemenangan moral yaitu dapat mengembalikan serangan pada Toan Hikya dan dapat menghancurkan kecongkokan gobeng yang. Itulah sebabnya walaupun masih ada ganjilan dengan orang sigo, tapi saat itu ia ngeplah betul-betul untuk menyerang Toan Hikya. Beberapa kali Toan Hikya hendak mematahkan bagian penyerangan musuh yang lemah, yaitu gobeng yang, tapi selalu dihadang oleh yobok lo. Bagus-bagus, gobeng, teruskan siasatmu itu, kita tak usah terlalu peras tenaga. Kita boleh bergantian maju merapat, bangsat kecil-kecil itu tentu tak dapat lolos seru yobok lo. Pada saat itu barulah gobeng yang melek bahwa kepandayan yobok lo itu memang lebih unggul setingkat dan dirinya. Ia pun tak mau membawa kehendaknya sendiri, tak ingin pula untuk merebut jasa. Serta merta ia turuti perintah yobok lo ia mainkan piannya menyerang dari jarak 2. Pembak Benar ia lebih lemah dari yobok lo, tapi ilmu permainan caliong pian hoatnya yang terdiri dari 18 jurus itu, juga bukan main hebatnya. Cepatnya seperti angin, kerasnya seperti baja dan gencarnya bagai hujan lebat. Tubuh toan hik ya seolah-olah diselubungi bayangan pian. Yobok lo pun juga lantas keluarkan ilmu pukulannya citpoh tuihun ciang hoat. Pukulan maut dari tujuh langkah, bagaikan bayangan, pukulannya selalu membayangi si anak muda yang diarah selalu bagian berbahaya. Melihat jalannya pertempuran itu, yak BWM menjadi gelisah. Tiba-tiba terdengar orang berseru, bagus-bagus, sip ciang kun datang. Biarpun bangsat kecil-kecil itu mempunyai 3 kepala dan 6 tangan mana ia bisa lolos. Segera seorang yang mengenakan pakaian pembesar militer lengkap dengan pedang di pinggang muncul ke muka. Melihat ciang kun itu, yak BWM berubah girang. Kiranya jenderal itu bukan lain yalah sip hang adalah adik misan dari siku. Ia menjabati insiusu dari kota Pukong yang terletak di tengah perbatasan Gui Puk dengan Lo Chiu. Untuk mengambil hati Tian Seng Su. Siko rela menyerahkan kota Pukong itu ke dalam kekuasaan Tian Seng Su. Di samping itu dapatlah Siko menggunakan adik misannya itu untuk memata-mata gerak-gerik Tian Seng Su. Dengan begitu dapatlah Siko memasang sebuah pion dalam pemerintahan Tian Seng Su. Kali ini karena urusan perkawinan keluarga Tian dan Sik. Tian Seng Su telah memanggil Sip Hang. Mengingat Sip Hang masih ada ikatan famili dengan pihak membelai perempuan, maka Tian Seng Su hendak minta dia mengantar putranya ke Lo Chiu menjemput membelai perempuan. Sebelum menjadi Chiatu Su, dulu Siko itu bertetangga dengan Sip Hang. Anak perempuan Sip Hang yang bernama Sip Pinni mau akrab sekali dengan Yak BWS seolah-olah seperti saudara sekandung. Sejak kecil-kecil sama-sama memain dan sama-sama belajar ilmu silat. Ilmu pedang Sip Yau Syok itu lihai sekali jika ia turun tangan, ah jiwanya, Tuan Hikya, pasti terancam pikir Yak BWS. Eh, kemudian ia menimbang pula, apakah Enci ini mau ikut juga? Sip Yau Syok seorang baik, Enci ini mau lebih baik lagi terhadap aku. Jika ku temui dan minta mereka dengan memandang mukaku supaya melepaskan dia, rasanya meresah tentu meluluskan, tapi bagaimana aku hendak membuka mulut? Di hadapan sekian banyak orang, bagaimana aku akan mengakuinya sebagai bakal suami? Selagi Yak BWS masih terbenam dalam keraguan, Sip Hang sudah tiba di gelanggang pertempuran. Melihat Tuan Hikya yang baru berumur 16-17 tahun dapat melayani Yoboklo dan Gobeng yang heranlah Sip Hang dibuatnya. Ia hentikan langkah dan bertanya, Hai, siapa kau dan siapa ayahmu? Mengapa menyelusup ke gedung Liao Taijins ini? Dari Bibi Hi, Hikya sudah mendapat keterangan tentang pribadi Sip Hang, Duhulu Sip Hang Iiu bersahabat baik dan tan alihahnya. Segera ia menjawab, Ayahku bernama Tuan Kui Chiang dan aku Tuan Hikya. Karena Tian Seng Su suka memeras rakyat dan menggunakan uang negara untuk mas kawin, maka lantasku rampasnya. Dan malah ini sengaja ku datang untuk mengirim golok meninggalkan surat. Konon kabarnya sebagai pembesar kau berkelakuan baik masakan kau hendak membantu padanya. Sip Hang terbeliak kaget, pikirnya, Ai, kiranya putra dari Tuan Kui Chiang, Tuan Tai Hiap adalah seorang yang membaktikan hidupnya untuk rakyat dan negara, bagaimana aku tega untuk mencelakai putranya? Tapi kalau aku diam berpeluk tangan, apakah tidak akan dituduh mebelakangi Tian Seng Su? Ya, bagaimanakah dayaku untuk diam-diam membantu anak muda ini? Dalam batin Chiang Kun itu timbul pertentangan sendiri antara budi dan kewajiban. Karena itu untuk beberapa saat ya. Tampak kebingungan. Saat itu ya BWS sudah berniat hendak loncat keluar, tapi lagi-lagi ada orang berteriak, masih ada orang penjahat lainnya yang berada di dalam taman Tai Sui memberi perintah jangan sampai mereka dapat lolos. Yang dimaksud dengan Tai Sui itu, bukan lain ialah Tian Seng Su. Ternyata ia sudah ditolong oleh orang sebawahannya. Setelah tersadar pertama-tama yang dilihatnya ialah surat, yang ditaruh yak BWS di atas bantalnya kemudian didapatnya peti emas pun lenyap sudah tentu ia terkejut sekali. Karena surat itu memakai setempel Siko jadi ia menduga kalau Siko mengirim Ko Chiu untuk menyampaikan. Sedikitpun ia tak mengira bahwa yang membawa surat itu ialah yak BWS. Sesaat kemudian orang sebawahannya telah melihat surat Toan Hikya yang dipaku dengan belati pada meja. Surat berikut belati itu segera dihanturkan pada Tian Seng Su. Lagi-lagi Chia Tok Su itu tersirap kaget. Ia tahu kalau putra Toan Kui Chiang itu beramah Toan Hikya karena Yoboklo pernah menceritakannya. Tulisan dalam kedua surat ini berbeda gayanya entah apakah dibuat oleh seorang saja. Menurut keterangan Yoboklo, Toan Hikya itu memiliki kepandaian silat tinggi. Jika ia merampas barang-barang kirimanku itu dalam kedudukan sebagai kepala penyamun, kemudian datang kemari hendak memberi ancaman padaku itu masih dapat dimengerti. Tapi apabila ia menjadi kaki tangan Siko, ini tak boleh dibuat main-main. Mengapa Tian Seng Su mempunyai dugaan begitu bukan tidak ada sebabnya. Ia sendiri merancang rencana begitu jadi ia kuatir orang lain pun begitu terhadap dirinya. Dan kalau dugaannya itu benar terang kalau Siko itu sudah mulai mengumpulkan tenaga naga kosan dan bersiap-siap hendak menyerangnya, Tian Seng Su. Pada lain saat datanglah Busu melaporkan bahwa penjahat sudah kepergok di taman dan tengah dihantang Yoboklo dan Gobeng Yang. Menurut gelagatnya, penjahat itu tentu dapat tertangkap. Mendengar itu Tian Seng Su agak lega. Tapi karena ia menduga Siko tentu mengirim bukan melainkan seorang Ko Chiu saja, maka ia segera perintahkan orang-orangnya mencari lagi kalau penjahat itu masih ada kawannya yang lain. Tian Seng Su ta'ah menetapkan keputusan, jika kawanan penjabat dari Siko itu dapat dikalahkan oleh orang-orangnya, ia segera menuntut pertanggungan jawab dari Siko. Namun kalau orang yang dikirim Siko itu ternyata lebih kuat dari jago-jagonya, terpaksa ia akan minta damai dengan Siko. Kembali pada yak BWE yang masih bimbang mengambil keputusan baik keluar atau tidak, sekonyong-konyong didengarnya derap kaki yang ngeriuh ke dalam halaman. Sesaat kemudian di luar pintu kamar tempat sembunyi yak BWE itu, terdengar orang berseru, Toa Kong Chiu, kita kemasukan pembunuh gelap, kau jangan keluar, kami akan menjaga di luar kamarmu. Tanda seru. Karena Toa Kong Chiu mereka tak berkutik di bawah injakan kaki yak BWE, jadi tak dapat menyaut. Ini menimbulkan keheranan serdadu itu. Di luar begitu gaduh, mengapa Toa Kong Chiu masih enak-enak tidur demikian mereka itu ramai-ramai memperbincangkan. Tiba-tiba pintu diketuk dan yak BWE pun segera bertindak. Diangkatnya putera Tian Seng Su itu dan serentak dibukanya lah pintu kamar. Siapa yang berani menghampiri maju, Kong Chiu ini tentu kubunuh teriaknya sambil acungkan ujung pedang ke punggung putera Tian Seng Su. Di antara serdadu pengawal itu, ada seorang yang sudah bertahun-tahun ikut pada Tian Seng Su. Sewaktu masih sama menjadi orang sebawahan Anglok San, Tian Seng Su dan Siko itu sering kunjung-mengunjungi. Itulah sebabnya maka serdadu tua itu mengenali yak BWE. Kau, apakah kau ini bukan toa syociak keluarga sik serunya dengan nada gemetar? Benar lekas bilang pada Tian Seng Su supaya perintahkan gobeng yang dan nyobok lo mundur, jika tidak puteranya tentu akan kubunuh kata yak BWE. Hai, nona sik, mengapa kau berbuat begitu? Bukankah bulan muka ini kau bakal menjadi menantu keluarga Tian Sini? Tanda tanya seru serdadu tua itu. Dengan gusar yak BWE membentaknya, jika kau masih mengoceh takruan, jiwamu akan segera aku cabut pula. Semangat orang itu serasa terbang. Ia lari terbirit-birit untuk melapor kepada Tian Seng Su. Toh aku sudah terlanjur ke pergok, takut apa selekas menetapkan keputusan begitu yak BWE. Ia lantas berseru, ayuh menyingkir habis itu ia lantas menggusur putra Tian Seng Su keluar. Di gelanggang sana setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba Sip Hang lantas mencabut pedangnya dan berseru, bocah si Toan, jangan coba-coba mengadu domba. Aku Sip Hang hanya taat pada orang atasanku. Jika kau unjuk ke garangan di lain tempat, aku tidak peduli. Tapi karena kau berani mengamuk di gedung Tian Tai Jin sini, aku tak dapat tinggal diam. Hektometer, beginilah mentalnya manusia. Jika sudah menjadi pembesar orang baik pun menjadi jahat demikian Hikya berkesan di dalam bati. Melihat Sip Hang menghampiri dengan menghunus pedang, Toan Hikya dapat mengendalikan marahnya lagi. Hektometer, mendiang ayahku sudah keliru menilai orang katanya dengan dingin. Dengan gerak poan Leong Sian poh ia menghindari pukalan Yoboklo, lalu menusuk Sip Hang. Melibat kesempatan itu, Gobeng yang ayunkan piaunya. Menyerang dari kiri. Dengan begitu terkepung Toan Hikya dari tiga jurusan. Di sebelah muka ada Sip Hang, sebelah kanan ada Yoboklo, dan dari sebelah kiri diserang Gobeng yang Betapapun lehainya, tetap sukar bagi Toan Hikya untuk melayani ketiga lawannya yang lehai itu. Meskipun serangan Toan Hikya tadi cukup keras, sebenarnya Sip Hang masih dapat menangkis. Tapi entah bagaimana, orang Sip itu sudah lantas menjerit kaget dan buru menyurut mundur. Dan seperti disengaja, gerakannya mundur itu tepat seperti menyongsong pian yang dilayangkan Gobeng Yang. Sudah tentu pemimpin pasukan Goetoklem itu terperanjat sekali. Khawatir akan melukai Sip Hang, Gobeng Yang buru-buru menarik pulang piannya. Dan memang dalam ilmu permainan pian, orang Shigo itu sudah dapat menguasai gerakan pian menurut sesuka hatinya. Dalam pertempuran antara jago-jago yang disebut Ko Chiu, segala hanya gerak terjang selalu dilakukan dengan serba cepat. Menang atau kalah hanya tergantung dalam sekejapan mati saja. Sedikit ragu-ragu atau berayal, itu berarti kehilangan kesempatan untuk menang. Demikianlah yang terjadi pada saat itu, Gobeng Yang menarik kembali piannya itu sebenarnya hanya berlangsung dalam sekejap mati saja, namun keayalan JTU sudah cukup besar artinya bagi Toan Hik Ya untuk merebut kemenangan. Berbareng orang menarik piannya, Hik Ya pun sudah njot tubuhnya melampaui kepala Sip Hang. Sebelum Gobeng Yang sempat memainkan piannya lagi, tahu-tahu matanya sudah disilaukan oleh taburan sinar gemerlap. Dan sebelum ia tahu apa yang harus dilakukan, ujung pedang Toan Hik Ya sudah membuat tujuh liang luka pada tubuhnya. Keruan Yobok Lo terbeliak kaget dan buru-buru melancarkan tiga kali pukulan berturut-turut ke arah Toan Hik Ya, pertolongan itu berhasil menahan serangan si anak muda dan tertolonglah jiwa Gobeng Yang. Pemimpin pasukan Gwet, Tok Lem itu buang dirinya bergelundungan di tanah sampai beberapa tombak jauhnya. Anak buahnya segera cepat-cepat mengangkatnya. Walaupun bukan pada bagian yang mematikan, namun tujuh liang luka itu cukup membuat Gobeng Yang merintih-rintih kesakitan sampai Yobok Lo yang mendengarnya, turut terkesiap kaget. Sip Hang telah melakukan peranannya dengan bagus-bagus sekali. Sampai seorang benggolan kawakan macam Yobok Lo yang kenyang dengan segala macam tipu musliat, tak dapat mengetahui perbuatan Sip Hang. Paling-paling orang siu itu hanya dapat memaki dalam hati pada Sip Hang yang dianggap sebagai bernyali kecil-kecil sehingga bukan saja mereka telah menghilangkan suatu kesempatan bagus-bagus, pun sebaliknya membuat celaka kawan sendiri. Tapi Toan Hik Ya yang cerdas cukup mengerti akan kebaikan Sip Hang tadi. Diam ia menyesal mengapa tadi sudah memakinya. Karena terikat oleh kewajiban, jadi ia harus pura-pura bersikap memusuhi aku. Karena kurang pikir, maka aku telah memakinya, ah, sungguh tolol pikir Hik Ya. Setelah tahu maksud Sip Hang, Toan Hik Ya segera bertindak. Ia segera keluarkan ilmu pedang simpanannya. Ia serang Yobok Lo dan Sip Hang ungan gencar sekali. Tampaknya memang tiada perbedaan, tapi ternyata yang dilancarkan ke arah Sip Hang itu hanya serangan kosong, sedang yang ditaburkan pada Yobok Lo itu serangan sungguh. Karena serangan itu dilakukan serba cepat, kecuali pihak yang diserang itu sendiri yang dapat merasakan, orang-orang yang melihatnya tak tahu sama sekali. Dan karena Yobok Lo pontang-panting membela diri, jadi ia tak sempat lagi untuk meninjau sandiwara yang dimainkan anak muda itu. Karena beberapa kali hampir kena, mau tak mau tergetarlah hati Yobok Lo. Pikirnya Ai sungguh tak nyana. Kalau bocah ini sedemikian lihai. Malam ini aku sukar mendapat kemenangan. Tapi dalam pada itu, diam-diam ia merasa heran juga. Tadi sewaktu bertempur satu lawan satu, anak muda itu tak dapat merangsek. Kini setelah Sip Hang turut membantu, musuh malah dapat mendesaknya. Tapi ia tak dapat mengetahui rahasia permainan Toan Hikya, ia hanya dapat menarik kesimpulan bahwa tadi si anak muda belum mengeluarkan seluruh kepandainya dan masih bersikap simpan tenaga. Karena mempunyai kesimpulan begitu, rasa takut Yobok Lo makin besar. Selagi Hikya gembira dengan permainannya itu, tiba-tiba dari ruangan di sebelah muka, berbondong-bondong keluar beberapa orang. Jumlah mereka ternyata banyak juga. Menyusul dengan itu kawanan busuh yang sedang menyaksikan pertempuran itu, semua minggir. Mereka sama berbisik-bisik seraya menuding-nuding. Suasana jadi berisik sekali. Samar-samar Toan Hikya mendengar salah seorang dari busuh itu berseru, Hai, bukankah itu puteri dari Sekciak Tosu? Ia belum menikah, mengapa berada bersama Kongcu Amboy, kapan ia datang dari Luchiu? Mengapa kita tak mengetahui demikian kasak kusu kawanan busuh itu? Sebenarnya Yak Bwe menggusur puteratian Sengsu itu dengan mengancam pedang di panggung orang. Tapi karena didahului oleh kawanan penjaga dan obor-obor yang dibawa kawanan busuh itu tak cukup terang, jadi sepintas pedang Yak Bwe itu dikira jalan berdegan dengan tangan dengan Kongcu mereka. Mereka tak melihat ujung pedang yang diancam oleh Yak Bwe. Eh, sebenarnya Matu, Toan Hikya lebih tajam dari orang biasa. Tapi karena ia tengah sibuk melayani Yoboklo, jadi ia tak sempat memperhatikan dengan seksama. Bagaimana mimik wajah puteratian Sengsu yang diungsur seperti orang tawanan itu, ia pun tak dapat melihat jelas. Reaksi pertama yang terbit dalam hati Toan Hikya ialah gusar dan sedih. Padang belantara tubuh rumput busuk, di dalam tanah pangmas tentu bercampur pasir. Demikian ia teringat akan sebuah pet patah dan diam-diam mengakui kebenarannya. Ia pikir tunangannya itu dibesarkan dalam keluarga Chiatusu, sudah tentu tetap menjadi orang mereka, apakah aku masih dapat mengharapnya? Sebelum dijemput oleh bakal suaminya ia sudah datang sendiri, tentulah karena kuatir jangan-jangan perkawinan itu akan rewel setelah bingkisan perkawinannya kurampas. Ya tektulah begitu. Tanpa malu-malu lagi, ia lantas datang kemari untuk memberitahukan peristiwa itu. Kalau tidak, masakan setelah mempunyai pasukan GW Etoklem, Tian Seng Su masih perlu mengundang seorang kocu macam lo boklo lagi demikian pikir Hik Ya. Sebenarnya Tuan Hik Ya itu seorang pemuda cerdas, tapi dikarenakan ia sudah mempunyai purbasangka terhadap ia BWE, jadi pandangannya selalu menjurus kesalahpaham. Dan jeleknya ia tak mau meninjau lagi anggapannya itu, karena terpengaruh oleh kejadian itu, hati Hik Ya pun gemetar. Pantangan dalam pertempuran ialah bercabang hati. Kepandayan Tuan Hik Ya itu berimbang dengan Yoboklo, malah dalam hal tenaga dalam orang siu itu lebih hunggul setingkat dari dirinya, sedikit keayalan dari pemuda itu sudah lantas dipergunakan sebaik-baiknya oleh Yoboklo untuk merubah posisi pertempuran. Dari diserang kini jagoan itu berganti melakukan tekanan. Sedikit Tuan Hik Ya urung cepat bergerak, bahunya kena dicengkeram lawan, untung ia dapat cepat-cepat menghindar. Sekalipun begitu, tak urung bajunya kena dicengkeram robek juga. Melihat si anak muda hampir celaka, tanpa disadari menjeritlah Yobwe. Tapi bersamaan waktunya juga, para busu sama bersorak memuji suhunya, dengan begitu suara Yobwe pun terbenam. Betul nada seorang gadis itu berbeda. Dengan nada kaum lelaki, tapi karena teriakan Yobwe itu bernada kaget, jadi sepintas lalu hampir menyerupai dengan orang bersorak. Kembali hal itu menambah salah faham Tuan Hik Ya mendengar dalam sorakan itu terdapat suara Yobwe, makin besarlah kedukaan dan kemarahan pemuda itu. Karena ia begitu senang, maka ia bersorak kegirangan Yobwe dapat memukul aku ia mengeram.